Sejumlah anggota Brimob Polda Sulawesi Selatan membagikan makanan kepada warga yang terdampak banjir di Jalan Mungin Sidi Baruh, Makassar. Makanan yang dibagikan merupakan makanan yang dimasak sendiri oleh personel Brimob di dapur umum yang telah dibangun untuk korban banjir. Sekitar 300 paket makanan disiapkan Brimob Polda untuk korban banjir setiap sekali makan. Dalam sehari, anggota Brimob harus menyiapkan tiga kali makan untuk korban banjir. Selain di lokasi banjir, bantuan makanan ini juga diserahkan ke poskopungsian yang berada di salah satu kampus yang tidak jauh dari lokasi banjir. Dari perintah Bapak Kapolda bahwa polisi harus hadir, negara harus hadir, kita hadir dalam bentuk membuat makanan. Karena kalau kita membuatkan sembako, warga kita ini belum siap untuk masak karena rumahnya juga masih tergelang air, jadi kita suplai dalam bentuk makan. Hari ini kita, tadi pagi kita masak 350 bungkus, hari ini 380 sampai 500 bungkus. Yang akan kita distribusi memang bergantian. Harapan kami bahwa dengan adanya kehadiran kita memasak, dari dunia dan yang bayangkari ini bisa memiliki kecepatan dari pasangan kami. Terima kasih telah menonton!